Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat misteri sunyi mencekam Edisi cerita misteri kali ini Berkisah tentang seseorang Yang diberi bayi oleh seorang cin Dan akhirnya Bayi itu hilang Dan konon masuk dalam rahim sang istri Bagaimanakah cerita selengkapnya Langsung saja kita simak Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Titisan Bayu Misterius Pemberian Cini Kisah ini berawal ketika Sutejo Warga sebuah desa di daerah Kebumen Sedang menanam jagung Di kebun miliknya Jarak antara kebun ke rumah Sutejo Sekitar 1 km jauhnya Suatu hari ketika Sedang merapikan dan merawat ladangnya Hujan tiba-tiba saja Turun sangat deras Sampai malam menjelang Hujan belum juga menunjukkan Tanda-tanda akan reda Sutejo sebenarnya sangat ingin pulang Untuk berjengkrama dengan istrinya Yang pasti sendirian di rumah Sebab setelah 5 tahun menikah Mereka memang belum dikaruniai Namun lebatnya hujan Namun lebatnya hujan disertai dengan petir dan halilintar Terpaksa harus menahan langkahnya Untungnya di tepi perkebunan Dia memiliki sebuah gubuk kecil Di gubuk inilah Sutejo berteduh dari kuyuran air hujan Sambil menghangatkan tubuhnya di depan ranting-ranting kayu Yang sengaja dia bakar Memang Sutejo kerap menggunakan gubuk itu sebagai tempat istirahat Jika kelelahan bekerja Gubuk itu juga sebagai tempat dia makan siang Karena berpikir hujan belum juga reda Dia pun berniat tidur di gubuk itu Tanpa perasaan takut sedikitpun Sutejo merebahkan tubuhnya Karena kelelahan Dia akhirnya tertidur pulas Entah berapa lama dia tertidur Yang pasti sekitar tengah malam Sutejo terbangun Dia mendengar sesuatu yang amat menceritakan Persisnya suara mengalun sedemikian rupa Seperti tangisan seorang bayi Ya, itu memang tangis bayi Tapi bayi siapa tengah malam ada di kebun? Pikir Sutejo dengan batin bergetar Dengan memberanikan diri Dia pun membuka pintu gubuk kecilnya Ketika pintu dibuka Sutejo tersentak kaget dengan penglihatannya Saat itu dengan jelas Dia melihat sesosok wanita bergaun serba putih Tengah berjalan di tengah kebun jagung miliknya Yang baru tumbuh setinggi lutut Wanita itu nampak menggendong bayi mungil Dan rupanya suara tangis bayi tadi Adalah suara tangis si bayi Yang ada dalam gendongan perempuan itu Wanita berwajah pucat itu sepertinya tahu dengan kehadiran Sutejo Dia tersenyum sambil menatap lelaki itu Dipandang sedemikian rupa Membuat Sutejo menggigil ketakutan Dengan gerakan refleks Dia seperti menutup pintu gubuknya Dengan tubuh kemetar Seperti terserang malaria Dia pun segera meringkuk di balai-balai kayu tempat tidurnya Untuk sedikit mengurangi rasa takut Berulang kali dia membaca ayat kursi Namun apa yang terjadi Selagi Sutejo berulang kali membaca ayat kursi Tiba-tiba secara mendadak Pintu gubuknya terbuka dengan lebar Bersamaan dengan itu Berhembuslah angin yang sangat kencang Angin itu selain menimbulkan rasa dingin Juga menimbulkan perasaan kecuk di hati Sutejo Tubuhnya kian menggigil Matanya memandang nanar pada sosok-sosok yang berdiri di hadapannya Aneh Jika tadi yang dilihat Sutejo adalah penampakan wujud Seorang perempuan bergaun putih Yang sedang menggendong bayi Tetapi kali ini yang muncul di hadapannya Adalah dua sosok makhluk halus yang berpasangan Satu pria tampan Dan yang satu lagi sesosok wanita bergaun putih Yang sedang menggendong bayi tadi Di tengah ketakutan yang nyaris membekukan darahnya Sutejo merasa yakin Kalau wanita yang menggendong bayi itu Ialah sosok yang tadi dia lihat di tengah kebun miliknya Kamu jangan takut sama aku Aku tidak bermaksud mengganggumu Tiba-tiba perempuan penggendong bayi itu membuka percakapan Sutejo tak percaya Bahkan bahkan kemudian perasaan takut itu seperti hilang begitu saja Pertolongan apa yang bisa aku berikan kepada kalian Tanya Sutejo dengan suara parau Kami kesini ingin menitipkan anakku kepadamu Anakku ini perempuan Harap kau jaga dia Kata perempuan penggendong bayi Sedangkan yang lelaki sejak tadi hanya dia membisu Sutejo seperti tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban Sanggup atau tidak Setelah berkata demikian Wanita bergaun putih itu langsung menyerahkan bayinya kepada Sutejo Tanpa kuasa menolak Sutejo pun menerima bayi itu Anehnya Ketika bayi itu hendak diletakkan di pangkuannya Tiba-tiba bayi itu menangis dan menjerit Seolah tak ingin berpisah dengan ibunya Mendengar bayinya menjerit dan menangis Perempuan bergaun putih kembali mengambil anaknya dari gendongan Sutejo Dia segera menyusuhinya Hanya sebentar Setelah bayi itu terdiam Si perempuan kembali menyerahkan bayinya kepada Sutejo Anehnya Kali ini bayi itu tak lagi menjerit dan menangis Sepertinya dia sudah mau dipangku oleh Sutejo Bahkan hanya sebentar Kemudian si bayi tertidur Setelah bayi itu tertidur di pangkuan Sutejo Pasangan suami istri misterius itu segera berpamitan pergi Mohon maaf Kami tak bisa lama-lama disini Kuharap kau menjaga dan merawat anak kami dengan baik Mudah-mudahan kelak Dia akan jadi anak yang berbakti Selamat tinggal Sutejo Tutur perempuan bergaun putih itu Setelah berpamitan demikian mereka akhirnya pergi meninggalkan Sutejo Mereka berjalan bagaikan tak menapak di tanah Melayang dengan ringan Kemudian menghilang bagai di telan bumi Sutejo terpana melihat kejadian itu Selepas kepergian mereka Sutejo hanya bisa merenungi kejadian aneh yang baru saja dialaminya Namun dia tersentak kaget Ketika menyadari bahwa setelah lima tahun menikah dengan istrinya Sukiarti Mereka memang belum dikaruniai seorang anak pun Haruskah aku berterima kasih kepada makhluk misterius itu Sebab mereka telah memberiku seorang anak Pikir Sutejo sambil memandangi bayi dalam gendongannya Aneh bin Ajaib Beberapa lama setelah Sutejo memandangi bayi itu Dan batinya terkagum-kagum pada kecantikan si bayi Tiba-tiba bayi itu lenyap dari gendongannya Hilang tanpa bekas Saat itulah terdengar suara wanita tanpa wujud Sutejo, jangan khawatir Bayi itu bukannya menghilang Namun telah masuk ke dalam perut istrimu Sutejo hanya bisa diam membisu dengan batin berkecamuk Dia masih ingat betul Siapa pemilik suara itu Ya, dia adalah perempuan bergaun putih Yang tadi menemuinya Dan menitipkan bayi padanya Selepas kejadian itu Sutejo hampir tak bisa memicinkan mata Dia baru tertidur ketika subuh menjelang Dan pagi harinya setelah bangun tidur Sutejo masih belum percaya 100% dengan apa yang dialaminya semalam Dia masih bingung Apakah yang dialaminya nyata atau hanya sekedar mimpi Karena penasaran Siang itu Sutejo mendatangi bahwa Gimin Orang pintar di kampungnya Maksudnya tak lain untuk menanyakan peristiwa yang baru dialaminya Setelah sampai di rumah Mbak Wagimin Sutejo langsung menceritakan apa yang telah dialaminya semalam Setelah melakukan meditasi beberapa saat Mbak Wagimin menerangkan bahwa apa yang dialami Sutejo bukanlah sekedar mimpi Tapi akan jadi kenyataan Bahwa Wagimin menerangkan Makhluk halus itu akan segera menitiskan anaknya ke dalam perut istri Sutejo Sukiarti Artinya Sukiarti akan segera hamil Dan mempunyai anak perempuan Sutejo juga menceritakan pengalaman anehnya kepada Sukiarti Tetapi dia sengaja tidak menceritakan apa yang dijelaskan oleh Mbak Wagimin Sebab dia takut istrinya akan histeris Bila mendengar ramalan Mbak Wagimin itu Aneh memang Beberapa bulan kemudian Sukiarti ternyata memang hamil Bulan demi bulan berlalu Dan tibalah masa kelahiran anaknya Saat proses kelahiran si jabang bayi Ada peristiwa aneh yang mengiringi proses kelahirannya Ketika itu hujan deras turun dengan tak henti-hentinya Kemudian disusul dengan bunyi petir yang bersaut-sautan Entahlah bertanda apa itu Walau persalinan hanya menggunakan jasa dukun beranak Namun untunglah bayi itu lahir dengan selamat Ajaibnya lagi Bayi itu lahir dengan jenis kelamin perempuan Sutejo memberi anaknya nama Sri Ayu Hapsari Bayi itu mereka rawat dengan baik Dan sejak itulah kejadian aneh dan ganjil selalu menyertai Perjalanan hidup anak mereka Di antaranya jarang sekali Sri Ayu menangis Walau terkadang sering ditinggal ibunya untuk mencuci Malah Sukiarti sering merasa heran Sebab kadang-kadang Sri Ayu sering tertawa sendirian Seperti ada yang mengajaknya bercanda Sutejo sering berpikir Mungkin itu gaibnya yang mengajaknya bercanda Dan puncak dari keanehan menyertai Sri Ayu berlangsung Ketika usianya menginjak usia 7 bulan Bayi itu menunjukkan keistimewaannya Ya, seharusnya bayi yang normal baru bisa berjalan ketika usia setahun atau lebih Namun Sri Ayu berbeda Baru 7 bulan Dia sudah bisa melangkahkan kakinya Menurut orang pintar yang menyebabkan Sri Ayu sudah bisa berjalan Karena ada yang mengajarinya Yaitu kedua orang tuanya yang berasal dari Maluk Halus Seiring dengan berjalannya sang waktu Keanehan demi keanehan selalu menyertai Sri Ayu Namun dibalik itu Anak itu juga sering membuat ulah Atau boleh dikatakan sifatnya terlalu hiperaktif Jika tidak boleh dikata nakal Dia kerap menjahili teman sepermainannya Sehingga lawan mainnya sering menangis diguat olehnya Walau begitu, Sri Ayu Hapsari jarang menerita sakit Tentunya ini membuat Sutejo dan istrinya sebagai orang tua Sri gembira Karena tidak pernah membawa anaknya ke rumah sakit Dan ini berarti penghematan keuangan bagi pasangan suami istri yang tergolong keluarga sederhana itu Bahwa Gimin meramalkan Anak Sutejo itu kelak akan menjadi orang pintar yang banyak dibutuhkan orang Namun bagi Sutejo dan Sukiyarti Yang terpenting anaknya kelak akan menjadi anak yang cerdas Yang berbakti kepada kedua orang tuanya Namun seringkali aku berpikir Apakah benar Sri Ayu Hapsari anak kandung kami Atau dia anak makhluk halus itu Entahlah yang terpenting kami telah mempunyai anak Anak yang dapat membahagiakan kami sekeluarga Dan kami akan merawatnya dengan baik Papar Sutejo sekaligus menutup perbincangannya Sebagai catatan Sutejo dan Sukiyarti menolak saat hendak di foto Mereka juga tidak mengizinkan memotret putri semata wayangnya yang lincah itu Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton